Nampak tilas, kita nampak tilas Kenapa pekerjaan pertamaku ini cukup berkesan buat aku Karena aku punya mentor Orang-orang seperti Pak Matias ini yang membuat aku waktu itu Jadi nggak peduli mau dipanggil jam 3 pagi pun Mau jam 11 malapun, jam berapapun ya Hai Mas Heru Halo Anton, selamat malam Selamat malam, ketemu lagi kita di Dongeng Perminyakan Kita mau ngapain dong? Lanjutin lagi, ini ceritanya seru nih Bagi kawan-kawan yang belum menonton episode sebelumnya Silahkan menonton episode sebelumnya di atas ini Dimana Mas Heru bercerita bagaimana dia mendapat kerja pertama kali Kerjaannya sebagai apa Ternyata dia adalah compression engineer Tapi di atas kertas reservoir engineer Gimana itu bisa berubah? Nonton dulu episode itu Gue mau lanjut dulu aja nih Lanjut ceritanya nih Oh iya, jangan lupa itu subscribe dan like ya kawan-kawan semua Oke, jadi aku mau ceritanya sekarang Jadi aku jadi compression engineer ya Masih muda Tahun 94 itu berarti aku umur 23an Nah 23an Fresh graduate, no nothing Itu kawin nggak? Kan udah tunangan, ditinggalin Iya, tunangan-tunangan Tapi kami pisah Jadi Mbak Marina di Medan Aku, kita belum menikah Belum menikah? Itu tunangan dong Oke Oke Berat lah, hidupku berat Rasanya itu berat Oh, ya bener Emang bener Coba, kalau dipikir-pikir Emang berat? Kalau tahu yang segini Nggak kan? Ya sekarang lah Sekarang ya jadi bahan cerita Jadi bahan cerita Jauh yang perlihatan Masih bukan rasanya Wah, berat Bagus, bagus Berat Berat B-E-A-R-T-nya berat Jadi Sebagai compression engineer Kita Itu Mas Yuli Isvanto tadi Teman kulit sebagai reservoir Jadi sekarang istilahnya Reservoir management lah Timnya itu Dulu namanya reservoir engineering Mereka yang menge-review sumur Bikin Workover program Oke Workover program itu yang kita terima Kita terima Kita yang Kita yang Komunikasi sama Teman-teman Well-serviced Ini loh Schedule-mu Di dalam pekerja Di dalam sumur ini Kita akan begini Begini Nanti Pas Membutuhkan Company man Untuk witness Dan lain sebagainya Baru panggil tim kita Sehingga Aku sebagai Complication engineer muda Di Di tim itu Kita 24-7 ton Jadi Kadang Kadang kita ke rig itu Bisa jam 1 pagi Jam 10 10 siang Jam 3 sore Jadi Kapan si rig misalnya Ini nih Mau Mau Jadi Mau squeeze Manting Misalnya Mau squeeze Manting Si Well service-nya kan Yang ngerin sama Service company Untuk datang ke rig Setup semua Nah pas sudah ready Pas sudah ready Mau dipompa Kan kira-kira tahu tuh Nah mereka membutuhkan PI untuk witness Kan Soal Density Semennya Semen Apa Pumping Plannya Terus Apa Kapan berhenti Squeeze-nya Kan gitu-gitu kan Membutuhkan PI Nah Salah satunya Aku Jadi aku Tetapi bukan untuk Duryfield ya Jadi aku Jadi aset Dulu namanya SBU Strategik Strategik Business Unit Jadi kalau Sekarang namanya Aset Jadi aset Duri Duri Steamflat itu Aset tersendiri Di luar itu Banyak lapangan kan Yang non Non steamflat Nah kami disitu Sehingga aku bisa Driving misalnya Paling jauh Waktu itu Dua setengah jam Masuk-masuk Kedalam hutan Sumatera sana Yang paling dekat Mungkin setengah jam Masuk ke dalam hutan Nah itu Aku bekerja Sebagai ini Nah Di dalam timku itu Aku pengen cerita Ke Anton Kenapa Pekerjaan Pertamaku ini Cukup Berkesan Buat aku Karena aku punya Mentor Oke Aku mau sebut Namanya Pak Martias Jabar Beliau Orang lapangan Orang yang sudah Makan garam Turnipun Apapun Sudah Beres Dia tahu Siapa yang harus Dihubungi Dan dia sudah lama Dia datang Nah dia yang Memimbing aku Yang Yang aku Mau Sampaikan di Dongeng Permi Yang kan adalah Yang aku dapat Terutama yang Priceless itu Adalah Yang Non Teknikal Jadi beliau Menekankan bahwa Yang namanya Cross the belt Yang namanya Drillers Yang namanya Recru itu Manusia Kamu harus Kamu itu Orang Kamu itu Orang kantoran Kamu harus Menghormati mereka Berhubungan baik Dengan mereka Memperlakukan mereka Dengan baik Karena mereka Yang Kayak Berapa ya Istilahnya Berjuang lah Matematian Shiftnya mereka Itu Berhari-hari Kadang-kadang Berminggu-minggu Di satu sumur Jadi terkenalnya Pak Martias ini Adalah Jadi Pak Martias ini Kalau ke lapangan Dia bawa sepatu Misalnya dia Telepon warehouse Eh aku butuh Ini zaman segitu ya Aku butuh PPE Sepatuku yang kemarin Apa Sudah Benyok Bolong Dia datang lah Orang warehouse kan Pak Martias yang telepon Pak silahkan pak Nanti minta datangan Masuklah ke dalam Entah ada faktor biaya Atau faktor PPE lah Dia pergi ke lapangan Dia pulang itu Ngambil sepatu apa aja Ngambil sepatu apa aja Dia Helm juga begitu Dia helm Pergi ke lapangan Helmnya putih bersih Gitu kan Ambil aja Pulang Ditepon sama orang Rik Apa-apa Enggak Kalian pakai Jadi Dia suka Memberi Dia suka Memberi Apa namanya Istilahnya Dia Tidak Dia Menempatkan diri Bagian dari kru itu Jadi Kalau sepatunya Memang bisa dipakai Untuk orang lain Yang Membutuhkan Lebih Daripada kami Yang di 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 Dia Kamu kalau Mau ke lapangan Kalau ada Koran di rumah Ada Majalah Di rumah Bawa Kasih mereka Karena mereka Membutuhkan Jadi Bersama Kirahat Mereka Mereka Butuh Ini Kamu Supply Jadi Kamu Beri Apa yang Kamu Bisa Bawa Dari Nah itu Salah Satu Yang Menurut Aku Priceless Orang-orang Seperti Pak Martias Ini Yang Membuat Aku Waktu itu Jadi Enggak peduli Mau dipanggil Jam 3 Pagi pun Mau Jam 11 Malam pun Jam Jam Berapapun Nah Push forward In time Waktu Mbak Marina Gabung Sama Aku Di Duri Mbak Marina Sampai Afal Jadi Kalau Misalnya Jam 11 Ada Telepon Kan Waktu itu Di Dalam Camp Ditelepon Yang Telepon Dispatcher 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 Nya Welfare Vis Kan Mbak Marina Begitu Tahu Eh Mau Kelapangan Ya Mbak Marina Udah Sebentar Ke dapur Bikinin Teh Manis Panas Taruh Di Termos Sudah Taruh Di Atas Meja Dia Balik Tidur Lagi Sudah Tahu Tahu Pulangnya Kapan Pulangnya Besok Paginya Kapan Sementara Mas Yuli Dengan Dengan Semua Prosesnya Dia Mulai Dia Menghasilkan Workover Program Jadi Timnya Dia Ke tim Kita Hubungannya Kira-kira Seperti Nah Itu Satu Jadi Aku Pengen Nyampaikan Mentorship Jadi Mentor Kalau Teman-teman Sekarang Yang Baru Mau Masuk Ke Dunia Pernyanyakan Carilah Mentor Cari Yang Pas Yang Cocok Untuk Ini Yang Tidak Melulu Bicara Teknik Itu Penting Tidak Bicara Melulu Teknik Karena Kita Sebagai Injury Baru Pas Masuk Ke Dunia Industri Terutama Dunia Perminyakan Yang Kita Sudah Cerita Dinamis Itu Kadang-kadang Navigasinya Bisa Kalau Kita Tidak Minta Tolong Orang Lain Navigasinya Bisa Bisa Kacau Balok Bisa Namanya Juga Dunia Industri Cepet Lagi Namanya Rek Kan 247 Rek Kan Nggak Bisa Nunggu Keren Amat Kalau Nyetir Sendiri Sendiri Atau Berdua Sendiri Ada radio Jadi Misalnya Rek 71 3390 Over Mereka Tau 3390 Rek 71 Selamat Malam Dengan Siapa Over Aku Menuju Kesana Oke Pak Sampai Mana Cerita Kamu Nanya Perjalanan Cerita Perjalanan Itu Aku Mau Cerita Apa Apa Yang Menarik Ini Tahun 1996 1997 Jadi Aku Menikah Sama Mbak Marina 96 Tapi Masih Kompleksian Injenir Sampai 98 Sebelum Pergi Dari Dumi Mungkin Untuk Teman-teman Dunia Permenya Terutama Untuk Generasi Yang Generasiku Mungkin Bisa Jadi Nostalgia Untuk Generasi Yang Generasi Yang Muda Bisa Membayangkan Hidup Di Tengah Hutan Cerita Yang Pertama Soal Jalur Harimau Jadi Di Diduri Ada Lapangan Lapangan Yang Ke Arah Selatan Selatan Barat Itu Apa Namanya Tenggara Eh Enggak Barat Laut Eh Barat Dayak Barat Dayak Jadi Ada Arah Selatan Ke Barat Ada Field Yang Namanya Libu Nah Suatu Malam Jam Jam Dua Pagi Aku Biasalah Eh pak Ada Waktu itu Ada Squeeze Manting Pak Butuh Ini Squeeze Manting Sebelum Kita Masang ISP Ya Udah Telepon Telepon Kapan Bisa Datang Nanti Kira-kira Jam Jam Inilah Aku Udah Driving Biasa Jam Dua Malam Sendiri Pakai Musik Pakai Radio Pakai Lampu Sampai Disitu Jam Dua 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 Tiga puluhan Ketemu Sama Rick Supervisor Ini Di Tengah Hutan Pak Hiru Kok Sudah Sampai Sini Tadi Kamu Katanya Jam Dua Oke Oke Pak Tapi Pak Hiru Tadi Lewat Mana Ya lewat ini Aku lewat Mesok Lewat Kem Kem Lipo Bilok 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 Oh Gak Ketemu Harimau Pak Maksudnya Apa Itu Jalur Harimau Jadi ada Istilah Jalur Jalur Harimau Kalau Nyari Ini kan Ada mereka Kalau binatang Kan Jalur Tertentu Ya Terus Aku Nanya Kamu kok khawatir Kenapa Kan aku naik Naik mobil Kemarin Pak Minggu Sebelumnya Jadi Setiap Ini cerita Tragis Jadi Setiap Peralatan Berat Jadi Peralatan Berat Yang ditinggalkan Di tengah Hutan Itu selalu Dikasih Satpam Satu Atau Petugas Keamanan Supaya Malamnya Tidak Apa-apa Nah Terus Dia cerita Pak Kemarin Di situ Di jalur itu Seminggu lalu Ada yang jagain Beku Tau kan Beku Tau kan Apa namanya itu Beku itu Beku itu Kenapa dia Meninggal Pak Tinggal sepatunya doang Jadi diterkam Harimau Jadi seminggu Sebelum aku datang itu Jadi mereka lagi Ini Si Satpam Yang jaga itu Yang jaga Alat berat Jadi Ada kejadian Seperti itu Ya aku Aku tidak mau ketawa Aku Ini Ini tragis Tapi itu ceritanya Jadi aku Salah satu cerita Salah satu pengalamanku Yang Zaman segitu Ya Zaman segitu Gak tau sekarang Sekarang mungkin sudah 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 banyak penduduk Tapi Mantap Seru banget Ceritanya Mantap Mas Ero Wah keren Abis ceritanya Nanti kita lanjut lagi Ceritanya panjang banget Ceritanya seru banget Ini Sudah 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 wakunya sudah abis Aku mau cerita satu lagi Oh udah mau abis Ini bentar lagi Oke Tapi Semoga Cerita yang tadi itu Cerita yang tadi itu Bisa Memberikan Ya Jadi aku bisa bercerita Bahwa Itu Yang membentuk Karirku Atau membentuk Aku saat ini Di dunia perbinyakan Ya Jadi Bagaimana Bagaimana Aku punya mentor Yang baik Bagaimana Aku berjuang Ya Istilahnya Berjuang lah Bagaimana Kita semua Berusaha Sebagai praktisi Dunia perbinyakan Dari sisi operasi Kadang-kadang kita harus Perbanyakan diri kita Ini rasanya Karena itu yang membentuk Kalau aku bilang Itu yang membentuk Aku sekarang Itu Jadi tempaannya Itu begitu Bahwa Oh Jauh Ada kemungkinan Sekarang Aku sudah pernah Ngalami Nirmis 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 Seperti Itu Ada 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 Satu orang Dispatcher Ini agak Tanya Sedikit Ada Seorang Dispatcher Sama-sama Orang Semarang Lupa Mas Bang Bang Mas Uker Ini Dispatcher Hebat Itu Kalau Nelfon Mas 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 Sudah bangun Belum Kan Yang 11 Malam Yang Sudah tidur Doh Sejak 2 Pagi Mas Sudah bangun Belum Ya Mas Gimana Mas Mas Sini Rek 71 Satu Setengah Jam Lagi Posisi Di Sana Mungkin Sudah Bisa Nebak Bisa Perforasi Itu Baik Jadi Jadi Kita Jadi Aku Pikir Orang-orang Lapangan Itu Kalau Sudah Onek Begitu Terus Kenal Itu Enak Kerja Sebagai PI Di Lapangan Itu Nggak Terasa Kayak Apa Namanya Kayak Kayak Terisolasi Di Tengah Hutan Sumater Nah Nggak